Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak hebat Matsa Surbah Khususnya untuk kelas 9 Kita lanjutkan Materi Pertemuan kemarin Pada kesempatan kali ini Buhta akan menjelaskan Kaitannya dengan bentuk Keberagaman masyarakat Namun sebelumnya Langkah lebih baiknya Kalau kita membaca Doa terlebih dahulu Anak-anak silahkan mengikuti Bumita ya meskipun hanya lewat Video pembelajaran ini Bumita mulai Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabi Yawwarusullah Robbizidni ilma Warzukni fahma Wajalni min o'ibari Kasulihin Amin Ya robbal alamin Oke nak Bumita tadi sudah menyebutkan Materi yang akan kita pelajari Langsung saja kita membacakan Tentang kompetensi dasarnya Kompetensi dasarnya yang akan kita capai Yakni menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan Sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai bineka tunggal ikat Yang kedua mendemonstrasikan hasil analisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau biasa kita kenal dengan sara dalam bingkai bineka tunggal ikat Tujuan yang akan kita pelajari dalam pembelajaran hari ini adalah Siswa dapat menjelaskan makna persatuan dan kesatuan dalam bingkai bineka tunggal ikat Langsung saja materi yang pertama Kaitannya dengan keberagaman masyarakat Indonesia Ada tiga poin anak-anak Yang pertama adalah suku bangsa Yang kedua adat istiadat Yang ketiga kaitannya dengan agama Mulai yang pertama dulu ya anak ya Yang pertama adalah suku bangsa Mungkin kalian sering dengar arti dari suku bangsa Nah suku bangsa ini kalau kita ingatkan kembali ya Suku bangsa ini adalah sekelompok manusia yang memiliki identitas tertentu yang berasal dari daerah tertentu pula Sehingga antara daerah yang satu dengan daerah yang lain maka akan menimbulkan suku yang berbeda pula Kalau dilihat dari ciri-ciri yang menandai dari suku bangsa Itu bisa dilihat dari bahasa, adat istiadat Ataupun bisa dilihat dari daerah tempat tinggalnya dari mana Nah disini kaitannya dengan persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis Faktor geografis di Indonesia Misalnya dari persimpangan atau persilangan samudera India, samudera Pasifik atau benua Asia ataupun Australia Perdagangan laut dan kedatangan penjajah di Indonesia Nah ini beberapa poin yang bisa mempengaruhi faktor keberagaman suku yang masuk ke Indonesia Selanjutnya persebaran yang luas menjadikan suku bangsa di Indonesia memiliki ciri-ciri Atau karakter tersendiri yang berbeda antara satu bangsa dengan bangsa lainnya Makanya bisa melihat dari ciri-ciri yang Bungita sebutkan tadi Ciri yang mendasar dari suku bangsa Bisa dilihat dari misalnya bicaranya, bahasanya, logatnya itu kan berbeda-beda Nah setiap daerah setiap suku Selanjutnya adat istiadat Nah kalau diambil kata adat merupakan peraturan tentang perbuatan manusia Yang lajim dilakukan sejak zaman nenek moyang Dan diikuti oleh keturunannya Jadi kalau kita membicarakan tentang adat istiadat berarti kebiasa anak Yang sering dilakukan oleh daerah itu Karena diturunkan oleh nenek moyang Makanya tidak akan hilang secara turun temurun Kalau terus dilestarikan Maka adat istiadat suatu daerah tertentu tidak akan hilang Adat yang telah melembaga disebut adat istiadat Seperti yang Bungita jelaskan tadi Adat istiadat berupa tata kelakuan yang relatif turun temurun Dari generasi ke generasi sebagai warisan nenek moyang Sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku dalam masyarakat Maka masyarakat tersebut perilakunya akan sama Karena sudah diturunkan Kebiasaannya sudah diturunkan kepada anak cucunya nanti Seperti itu Nah ini contoh gambar Reok Ponorogo Nah kebudayaan yang ada di Jawa Timur Yakni tepatnya di Ponorogo Selanjutnya Kaitannya dengan sistem kerabatan Ini ada tiga anak Parental, Patrilineal, dan Matrilineal Kalian mungkin pernah dengar sistem kerabatan Namun Bungita ulas kembali Pengertiannya itu seperti apa Yang pertama parental Parent, misalnya kalau dalam bahasa Inggris Parent itu berarti orang tua Nah disini parental itu hampir mengacu pada dalam bahasa Inggris Parent atau orang tua Yakni kalau dikaitkan dengan sistem kerabatan Artinya adalah sistem kerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak Antara ayah dan ibu Karena parent tadi Kan orang tua Berarti ayah dan ibu Cara mengingatnya seperti itu Sehingga kedudukan antara laki-laki dan perempuan itu sama Nah bu ini backgroundnya kok mantan bu Nah ini biasanya Sistem kerabatan di Indonesia itu kental dengan pernikahan Nanti kalau misalnya kalian ini adalah orang Jawa Nah orang Jawa ini memakai sistem kerabatan parental Jadi kaitannya dengan pembiayaan pernikahan Itu yang ditangguhkan kepada laki-laki dan perempuan Tergantung apa namanya Tadi menarik garis keturunan dari orang tua Kedua orang tua Jadi bisa imbang Bisa apa istilahnya Musyawara kaitannya dengan pendanaan Nah ini contoh dari sistem kerabatan parental Ini di daerah Aceh dan Jawa Barat Sepertinya Jawa Timur juga seperti ini nak parental Jadi bisa ditangguhkan kepada kedua belah keluarga Yang kedua sistem kerabatan patrilinial Nah bunda sering mengingatkan kepada anak-anak Yang kelas 9 lalu Cara mengingat pengertiannya biar tidak bingung Depannya ini kan pa berarti papa Nah kalau diambil kesimpulan Artinya adalah sistem kekerabatan patrilinial Menarik garis keturunan dari pihak ayah atau bapak Sehingga kedudukan laki-laki lebih tinggi Dipandingkan perempuan Nah masih kaitannya dengan pernikahan Kalau misalnya diadakan pernikahan Maka yang ditangguhkan kaitannya dengan biaya Ini adalah yang laki-laki nak Karena dianggap kedudukannya lebih tinggi daripada perempuan Nah ini dilakukan di daerah Palembang dan Batak Seperti itu Yang ketiga matrilinial Sama dengan tadi Cara mengingatnya Depannya ma berarti mama Sistem kekerabatan matrilinial Menarik garis keturunan dari pihak ibu Kedudukan perempuan dianggap lebih tinggi Dibandingkan laki-laki Nah ini misalnya di daerah Minangkabau Jadi patrilinial matrilinial itu sama-sama Sumater Tetapi beda daerahnya nak Gitu ya Satunya Minang Satunya di Palembang Jadi dari sistem kekerabatan yang buntah sebutkan itu Bisa saja dilaksanakan tergantung orangnya juga nak Kalau meyakini sistem kekerabatan Misalnya di Minang Meyakini matrilinial Bisa dilaksanakan seperti itu Ditangguhkan kepada keluarga perempuan Tetapi kalau misalnya kedua belah pihak Apa namanya Bermusyawara Bagaimana Kaitannya dengan pembiayaannya Dibagi dua juga boleh Tidak harus memakai matrilinial Tetapi secara umum seperti itu Makanya kalian pernah dengar Pernikahan yang meminta maharnya Dibajet nak Misal maharnya harus sekian ratus juta Nah seperti membeli perempuannya Itu kan ada di daerah di Indonesia Kalau misalnya tidak bisa membayar dengan mahar sekian Tidak boleh menikah Kan ada yang seperti itu Yang masih kental dengan adat istiadat sistem kekerabatan Yang seperti itu Tergantung kembali ke orangnya Seperti itu Yang ketiga Kaitannya dengan agama Nah ini mungkin lebih Mudah lagi ya Pengertiannya Karena kaitannya dengan Suatu hal yang tidak terpisahkan Dari kehidupan masyarakat Indonesia Keaneka ragaman suku Bangsa Letak geografis Dan latar belakang sejarah Merupakan faktor penyebab Terjadinya Keragaman tersebut Jadi persebaran agama itu Kaitannya dengan keberagaman Kaitannya dengan Bangsa yang masuk ke Indonesia Ternyata mempengaruhi Agama yang ada di Indonesia Kalau kita ketahui bahwasannya Dulu Agama yang masuk sebelum Kita mengenal Islam Itu kan Sebelumnya Ada paham animisme Dinamisme Lalu disempurnakan lagi dengan Budaya Agama Hindu, Buddha Dan seterusnya Sampai Di Indonesia ini Banyak yang Menganut agama Islam Jadi tidak ada paksaan Kaitannya dengan agama Meskipun Keberagaman agama di Indonesia ini Ada beberapa agama Yang masuk ke Indonesia Jadi negara tidak boleh Memaksakan agama tertentu Kepada Warga negaranya Kita lanjutkan Dampak positif dari Keberagaman Jadi Dari keberagaman ini Ternyata Memunculkan Dampak yang bisa Positif Ataupun negatif Kalau dalam Dampak positif Misal Terciptanya Integritas nasional Menjadi sarana Untuk memajukan Pergaulan Antarsuku Agama Budaya Dan golongan Dapat memperkaya Hasanah Budaya Bangsa Ini kalau Dampak positifnya Sedangkan dampak Negatifnya Ini lebih banyak Karena banyak Perbedaannya Yang pertama Menimbulkan konflik Atau masalah Yang ada di Indonesia Ya karena berbeda Maka tata Kelakuan mereka Juga akan berbeda Kalau tidak Diimbangi dengan Rasa Menghargai Menghormati Maka akan Menimbulkan konflik Yang kedua Munculnya Sikap Primordialisme Pandangan Yang berpegang Teguh Pada hal-hal Yang dibawa Sejak kecil Baik mengenai Tradisi Adat-istiadat Kepercayaan Maupun Segala sesuatu Yang ada Di lingkungan Pertamanya Jadi Lingkungan pertama Itu mempengaruhi Lingkungan Tempat tinggal Yang kedua Misalnya Berpindah-pindah Seperti itu Munculnya Sikap etnosentrisme Suatu pandangan Yang menganggap Bahwa Suku Bangsanya Sendiri Lebih unggul Dibandingkan Dengan Suku yang lainnya Hampir sama Dengan Pengertian Cauvinisme Kemarin Jadi Rasa Nasionalisme Yang Lebih tinggi Sehingga Menjelekan Golongan-golongan Atau Negara-negara Yang lainnya Yang keempat Ini Hampir sama Dengan etno Yakni Kaitannya Dengan fanatisme Yang berlebihan Namanya Fanatik Berarti Berpikir itu Lebih benar Ajarannya Daripada Ajaran orang lain Yang ini Paham Yang berpegang Teguh Secara berlebihan Dengan Keyakinan Sendiri Sehingga Menganggap Salah terhadap Keyakinan Orang lain Ambil Sama Dengan Orang Yang Menyatakan Orang Lain Bit A Si R Misalnya Seperti itu Itu contohnya Jadi ketika kita memiliki Keyakinan Yang kalian rasa itu Benar Tidak boleh Mematahkan Keyakinan Orang lain Meskipun Kalian Menganggap Keyakinan Kalian itu Yang paling Benar Kita harus saling Menghormati Supaya Keberagaman Di Indonesia Itu dampaknya Tidak negatif Tapi Positif Yang seperti Bungta Sampaikan Tadi Dari sini Bungta Akan memberikan tugas Untuk kalian Kelas 9 Hanya 2 saja Silahkan Kalian Tuliskan Di buku catatan Jawaban Singkat Saja Hanya 2 Jawaban singkat Yang pertama Bila ada Suatu anggota Masyarakat Yang menikah Yang menyelenggarakan Pesta pernikahan Dan menanggung Seluruh biayanya Adalah pihak Laki-laki Sedangkan Pihak perempuan Tidak dibebani Untuk menanggung Biaya perkawinan Kecuali Atas kesepakatan Kedua belah pihak Merupakan Sistem Kekerabatan Yang mana Dari 3 Yang Bungta Sebutkan Gampang kan Kalau kalian Tadi menyimak Yang kedua Paham Yang berpegang Teguh Secara Berlebihan Terhadap Keyakinan Sendiri Sehingga Menganggap Salah Terhadap Keyakinan Lain Disebut Paham Apa Jawaban singkat Ditulis Hanya 2 soal Silahkan Langsung Dikumpulkan Tidak usah Nunggu sampai Jam 9 Kan mudah Ini Oke Oke Sekian Yang bisa Bungta Sampaikan Kalau Ditarik Kesimpulan Tadi Bungta Menjelaskan Kaitannya Dengan Suku Kaitannya Dengan Adat Istiadat Kaitannya Dengan Agama Serta Kaitannya Dengan Sistem Kekerabatan Yang Memiliki Dampak Negatif Dan Positif Kaitannya Dengan Keberagaman Yang ada Di Indonesia Sekian Yang bisa Bungta Sampaikan Semoga Bermanfaat Tetap Menjaga Kesehatan Kalian Protokol Kesehatan Yang Dilaksanakan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh